Nah, sekarang kita ke partisi bertanda. Apa sih bedanya partisi bertanda dengan partisi yang tadi? Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau di partisi bertanda, dia adalah partisi yang sama, kita punya partisi P yang sama, tapi kita memilih sebuah titik di masing-masing subintervalnya. Jadi, antara subinterval X0, X1, kita pilih 1 titik T1, misalkan di antara interval X1, X2, kita pilih T2, dan seterusnya, dan seterusnya, di setiap subinterval harus ada satu titik yang mewakili subinterval itu. Nah, si titik itu dinotasikan dengan TI. Jadi, kalau TI berarti dia di subinterval XI-1, XI. Nah, si titik ini yang mewakili itu disebut sebagai tanda. Nah, secara umum gini. Jadi, kalau saya punya suatu partisi yang biasa, partisi biasa, di interval tertutup terbatas I, nah, ketika saya memilih sebuah titik TI dari setiap subinterval, ini subintervalnya XI-1XI, disini ya, setiap subinterval, saya pilih satu titik gitu ya. Oke. Nah, lalu, ini juga ada di sini. Oke. Nah, lalu, nah, untuk semuanya, semua tidak ada terkecuali. Nah, titik tersebut disebut tanda dari subinterval II. I dengan indeks T, gitu ya. Jadi, subinterval FI-1XI. Nah, nah, himpunan terurut dari subinterval, kalau misalkan tadi kita menuliskan partisi biasa itu hanya P saja, nah, dengan partisi bertanda ini, kita meletakkan satu titik di atas notasi P-nya ya. Ada satu titik di atas notasi P-nya untuk menyatakan bahwa itu partisi bertanda. Nah, penulisan bedanya adalah kita menambahkan TI disini. Jadi, XI-1XI itu adalah subinterval-nya, dan TI adalah tandanya atau titik yang terpilihnya. Dari I-nya, ini kecil, sorry, ini kecil, I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, si P dengan ada satu titik di atasnya itu atau saya sebut P-dot, P-dot ini disebut partisi bertanda dari I. Nah, sekarang pertandaannya. Bu, bagaimana memilih si titik TI ini? Nah, TI ini boleh dipilih sebarang, yang penting hanya satu di setiap subinterval. Jadi, TI ini, TI ini, tanda ini, saya boleh, boleh dia titik ujung dari subinterval. titik ujung subinterval. Oke, boleh juga titik tengah, titik tengah dari subinterval. Jadi, boleh titik tengah, boleh titik manapun. Jadi, sembarang titik. Jadi, TI ini, boleh dipilih, sembarang. Yang penting, setiap subinterval terwakili. Nah, sekarang, jadi, boleh nggak bu? Kita punya dua subinterval yang berbeda, tapi titiknya sama. Boleh, kalau dia titik ujungnya. Jadi, misalkan saya punya tadi, balik ke yang tadi aja contohnya, saya punya intervalnya adalah 0,10. Gitu ya. Oke. Nah, di subinterval, ini misalkan, saya punya I2, tadi adalah 1,2 gitu ya. Terus, saya punya I3 adalah 2,4. Nah, ketika saya putih di I2, saya ternyata memilih T, T berapa nih? Berarti, T2 ya. Saya memilih T2-nya adalah 2, misalkan. Nah, di subinterval 3, T3-nya dipilih 2 juga, itu boleh. Jadi, boleh titik yang sama, ketika dia titik ujung, di sini, terpilih, dua kali boleh. Titik yang sama di subinterval, yang berbeda, kalau dia memang beririsan. Di sini kan, 2 di sini, dia tercakup dalam subinterval 1,2. 2 di sini juga, tercakup dalam interval, subinterval 2,4. Jadi, boleh, boleh, 2 titik, 1 titik sama, dipilih, 2 kali gitu ya. Dalam subinterval 1 titik, titik sama, dipilih, 2 kali, dalam subinterval yang berbeda. Nah, karena memang, si 2 ini tercakup di, 1,2, 2 tercakup di, 2,4. Jadi, boleh saja seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita sudah, paham, tentang, partisi bertanda, bahwa, seperti ini, kita dalam setiap subinterval, X01 kita pilih, T1, lalu di sini, X1, X2, kita pilih, T2, X2, X3, kita pilih, T3, dan seterusnya, ini kebetulan, di gambar yang di sini, kita sampai, X6 gitu ya. Nah, sekarang, bagaimana menentukan, luas kurvanya, atau dengan, dengan menggunakan jumlah riman. di sini, definisinya seperti ini. Kalau kita punya pedot, partisi bertanda, dari suatu, interval AB, gitu ya, dari suatu interval AB, partisi bertanda, di, AB. Nah, jumlah riman, kita kan ingin menghitung, luasnya jumlah riman, dari fungsi, nah, kita ingin menghitung, luas di bawah kurva, dari fungsi, Nah, F itu, terdefinisi dari, interval AB, ke R, yang, dia berkorespondensi, dengan, partisi ini, karena partisi, pedot ini, dia ada di, interval AB ya. Nah, maka, si, jumlah riman tersebut, dituliskan seperti ini, S, sum, atau jumlah, dari fungsi, yang berkorespondensi, dengan, titik, dengan partisi pedot, didefinisikan sebagai, ini, sigma, I1, N, FTI, kali, XI, min, XI, min 1. Kenapa sih, rumusnya kayak gini? Nah, kita lihat, gambar di sebelah kirinya ya. Nah, kita kan, ingin, apa namanya, mendekati, si, luas, dari suatu kurva ini, dengan balok-balok ini, balok-balok dari partisi. Nah, ketika kita punya disini, disini kita punya T1, maka, dari tinggi, maka disini, titik ini, saya tulis ya, titik ini adalah, T1, oke, titik ini adalah, F, T2, gitu ya, oke, ya kan, fungsinya ini adalah, F, T3, yang ini, F, T4, yang ini, F, oke, T5, yang ini adalah, F, T6. Ini asumsikan, kita hanya ada, apa ini, 6 partisi gitu ya, asumsikan disini, ada 6 subinterval. Nah, kita lihat, lebarnya, lebar dari balok ini, panjang, panjang lebar ya, pokoknya, dia lebar dari balok ini adalah, untuk yang pertama, lebarnya adalah, X1, X0 kan, disini, lebarnya, yang pertama saya tuliskan di bawah, ini adalah, X1, X0, lalu yang kedua, lebarnya adalah, X1, kali X2, jadi kalau misalkan kita menghitung, luas baloknya, apa, luas, balok, persegi panjang gitu ya, maaf saya yang ngomong balok, persegi panjangnya adalah, panjang, persegi panjang adalah, panjang dikali, lebarkan, panjang dikali lebar, luas, persegi, panjang gitu ya, nah, panjangnya adalah, misalkan saya ini, tuliskan sebagai, L1, ini L2, L3, L4, L5, L6, gitu ya, nah, si L1 ini adalah, panjangnya apa, X, oke, panjangnya ke atas ya, ini panjang, ini lebar, nah, si panjangnya adalah, ini adalah kurva dimulai dari, 0 kan, ini dari, X sama dengan 0, berarti, ini adalah, FT1, FT1 panjangnya adalah, FT1, minus 0, kesini kan panjangnya adalah, FT1, dikali, lebarnya adalah, X1, minus, X0, gitu, nah, L2 juga sama, L2 adalah, FT2, dengan panjangnya, X2, minus, X1, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai dengan, L6, jadi, LI ini, kalau saya, generalisir, LI adalah, FT, dikali, XI, minus, XI, minus 1, ini adalah, luas dari, si, panjang, persegi panjang, LI ya, nah, kalau kita ingin, menghitung, semua persegi panjangnya, artinya, kita tinggal, menjumlahkan, dari L1, sampai dengan L6, untuk kasus, yang ini kan, oke, jadi, berarti, jumlahnya adalah, ini adalah, sigma, I, dari 1, sampai 6, LI, gitu ya, atau sigma, dari 1, sampai 6, F, TI, XI, minus, XI, minus 1, nah, ini sama, seperti yang di atas, sama kan, dengan mengenalusir, si, I, menjadi, 6, gitu kan, dengan, N, nya, nah, si, I, sampai N, ini, I, sampai N, ini kan, N, ini adalah, karena banyak subinterval, N, ini adalah, N, banyak, subinterval, di, partisi, dot, oke, nah, nah, sementara, disini, subintervalnya, ada 6, gitu, jadi, kenapa, rumus jumlah riman, seperti itu, karena ini, panjangnya adalah, RTI, lebarnya adalah, XI, XI, min 1, dan, banyaknya, persegi panjang, adalah, sebanyak N, karena subinterval, di, P dot ini, adalah, N, gitu ya, paham ya, kenapa, jumlah riman ini, di, perle, dan, mengapus bagaimana, cara mendekati, si, luas kurva, dengan, jumlah riman, nah, kita, ke, contoh, dan, latihan, oke, saya pilih, sama seperti tadi, yang nomor 1, ini udah ya, ini udah ya, nah, sama seperti tadi, saya akan, kekerjakan, hanya satu bagian saja, misalkan yang mana ya, oke, yang B aja ya, atau, jangan yang B deh, karena kita tadi, sudah menghitung, P2 ya, kita yang C saja nih, oke, nah, kita baca soalnya dulu, jika kita punya, Fx sama dengan, X kuadrat, nah, kurvanya adalah, X kuadrat, dengan, intervalnya adalah, 0, 4, oke, nah, kita diminta, menghitung, jumlah riman, di mana, kebetulan, P2 dot di sini, punya partisi dengan, yang ini, berarti, P2 dot yang ini, dan, tanda, yang, ditentukan, nah, di sini, kita baca, tandanya, berapa, tandanya adalah, pada titik, ujung, di sebelah kiri, dari subinterval, nah, kita daftar lagi, subinterval, dari, P2, subinterval, P2, gitu ya, tadi, apa subintervalnya, I1, sama dengan, 0, 2, gitu ya, lalu, I2, sama dengan, 2, 3, lalu, T3, sama dengan, 34, ya, oke, nah, tandanya adalah, left point, berarti, T1, nya, left itu, sebelah kiri, T1, nya adalah 0, oke, di sebelah kiri, T2, nya adalah 2, oke, dia sebelah kiri, dan, titik ujung sebelah kiri, dan T3, nya adalah, 3, gitu ya, nah, sekarang kita tinggal, mencari, S, F, jumlah rimannya, P2, dot, oke, dia adalah, sigma, dari, F, TI, oke, disini, I, dikurangi, X, min 1, X, I, min 1, nah, kebetulan, disini ada, berapa, ada, tiga titik ya, ada, tiga subinterval, berarti, 1, sampai, 3, nah, berarti, kita mulai dari, I, nya 1, I, nya 1, berarti, F, TI 1, langsung aja ya, F, TI 1, kita tulis F0 ya, oke, mudah-mudahan paham ya, ini, F0, dikali, 2, min 0, ditambah, F2, dikali, 3, min 2, gitu ya, ditambah, F, 3, dikali, 4, min 3, nah, F0, adalah, X kuadrat, berarti, 0 kuadrat adalah, 0 kuadrat adalah, 0 kuadrat, dikali 2, ditambah, 2 kuadrat, dikali, 1, ditambah, 3 kuadrat, dikali, 1 ya, 4, min 3 ya, nah, ini berarti, 0 ditambah, 4, ditambah, seperti, ditambah, 4, ditambah, 9, gitu ya, berarti hasilnya adalah, 13, jadi, jumlah riman, dari, ini, dari si, apa namanya, dari jumlah riman, P2 dot, dan, tandanya, adalah, sebelah kiri, titik ujung, dari setiap subinterval, gitu ya, dia diperoleh, jumlah rimannya adalah, 13, oke, ini yang, silakan yang lainnya, ini udah ya, silakan yang lainnya, kerjakan sebagai, latihan di rumah,